Ya Habibiyah Muhammad Dari Ukhti Hafifah Pertanyaan Ustaz gimana hukumnya Pada saat selesai solat farduh Kemudian membaca wirid tergesa-gesa Bahkan baru selesai salam Langsung berhenti Ustaz Dikarenakan anak sedang menangis Atau sedang rewel Solatnya sah Selamat sudah salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selesai solat anda Dan kalau memang solat memenuhi syarat Solat anda sah Tentang dikir habis solat Itu amalan lain Amalan lain Jika ada anak nangis Ada hal-hal yang penting Tidak ada masalah Anda berdiri sambil baca wirid Anda ambil itu anak anda Jangan anda pertahankan Tetap wirid Walaupun anak nangis Ini malah tidak terpuji Ini malah jelek Bahkan Nabi SAW Pernah ketika solat Mendengar anak nangis Artinya sahabat bawa anaknya Di masjid Sampai nangis dia di masjid Nabi solatnya dipersingkat Lebih dari biasanya Untuk apa? Rahmatan Bi ummiha Rahmat untuk ibunya Supaya tidak kepikiran anaknya nangis Solatnya dipercepat oleh Nabi Bukan habis solat Tapi bahkan di dalam solat Dipecepat oleh Nabi Supaya si ibu Bisa cepat-cepat Mengambil anaknya Lihat Akhlak Nabi SAW Tidak ada masalah Kalau hal itu penting Apalagi anak menangis Ada masalah yang penting Anda bangun setelah salam Sambil baca wirid Anda tenangkan anak anda Jangan anda pertahankan Dikir Demi untuk anda istiqamah Membiarkan anak anda yang kecil menangis Mungkin digigit semut Mungkin lapar Mungkin ini Bahkan ini tidak meriduhi Allah SWT Figur kita Nabi Muhammad Bagaimana Nabi Solatnya dibersingkat Untuk Supaya anak ini Cepat diambil oleh ibunya Sallallahu alaihi wasallam Tapi Jika tidak ada hal yang sangat penting Kenapa anda terburu-buru Bertikirlah kepada Allah Minta doa sama Allah Baca subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah Akbar 33 Baca ayatul kursi Dikir sama Allah Kenapa kita buru-buru Seakan-akan Habis solat Tidak mau lagi Sudah sama Allah Ketika tidak ada masalah Maka bermesrahanlah Kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton